Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Umul Fadil, tak gentar melawan Abu Lahab Nama aslinya Lubabah binti Harits bin Hus bin Bajir bin Hilaliah Dia dikenal dengan julukan Umul Fadil Dia adalah istri dari Paman Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muttalib Umul Fadil adalah ibu dari enam orang anak yang pandai Mereka adalah Fadil, Abduh Al-Fakih, Ubaidillah Al-Fakih, Makbad, Katsam, dan Abdur Rahman Umul Fadil ialah perempuan kedua yang memeluk Islam setelah Hadijah Putranya, Abduh, mengatakan Aku dan ibuku dahulu termasuk golongan orang-orang yang tertindas dari perempuan dan anak-anak Dalam buku 150 Perempuan Syaliha diceritakan Umul Fadil adalah perempuan pemberani Abu Rafi pernah menceritakan keberanian dia Ketika itu, Abu Rafi menjadi budak di rumah Abbas bin Abdul Muttalib Ketika Islam datang, Abbas memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi Istri dan budaknya mengikuti langkah itu Dalam perang badar, Abu Lahab tak dapat ikut perang Sesuai adat kaum Quraishi, ia digantikan oleh Ash bin Mughiroh Abu Rafi merasa dirinya lemah Ia bekerja sebagai pembuat cangkir di sebuah kamar dekat sumur Zamzam Ia mendengar kabar banyaknya orang meninggal dan terluka dalam perang badar Hari itu, ia duduk di samping Umul Fadil Terlihat Abu Lahab dipapah oleh seseorang, lalu duduk di dekat keduanya Tak lama, ada seseorang yang berkata, Abu Sufyan bin Haridz telah datang Abu Lahab berkata, kesinilah Berita apa yang engkau bawa? Abu Sufyan duduk di dekat Abu Lahab Sementara orang-orang berdiri mengerumuninya Mulailah Abu Sufyan bercerita tentang apa yang ia hadapi selama perang badar Demi Tuhan, ketika kami menghadapi mereka, kaum muslimin Kami seolah-olah menyerahkan diri kami kepada mereka untuk dibunuh sesuka hati Mereka juga menawan kami Aku tidak percaya mereka yang melakukan itu Sebab ketika itu kami menghadapi sekumpulan laki-laki serba putih menunggangi kuda perang di antara para manusia Demi Tuhan, mereka tidak dapat dikalahkan, kata Abu Sufyan Mendengar itu, Abu Rafi berkata, demi Allah, itu adalah malaikat Abu Lahab mendadak berang Ia mengangkat tangan dan memukul Abu Rafi dengan keras Abu Rafi menyerang balik Namun, ia terlalu lemah untuk melawan Abu Lahab Dengan mudah ia menahan Abu Rafi dan membantingnya ke tanah Melihat itu, Umul Fadel berdiri di dekat tiang Ia mengambil tiang itu dan memukulkannya ke kepala Abu Lahab hingga terluka Ia berkata, apakah engkau meremahkannya ketika tuannya pergi? Abu Lahab berdiri dengan sangat lemah akibat pukulan itu Ia hanya bertahan hidup selama tujuh hari setelah peristiwa tersebut Ia mati karena penyakit lepra Menurut riwayat Ibnu Said dan Imam Tirmidzi Suatu hari Umul Fadel mendapatkan mimpi yang begitu menakjubkan Ia pergi ke hadapan Rasulullah SAW untuk bertanya perihal mimpi tersebut Wahai Rasulullah, aku bermimpi seolah-olah bagian tubuhmu berada di rumahku Rasulullah SAW menjawab, aku melihatnya sebagai sebuah kebaikan Fatimah akan melahirkan dan engkau akan menyusukan anaknya kepada ibu susuan anakmu, Katsam Tak lama sejak peristiwa itu, Fatimah melahirkan Hussein Ia diasuh oleh Umul Fadel Ia membawa Hussein kepada Rasulullah SAW Beliau mencium Hussein, lalu anak itu mengeluarkan air seni Rasulullah meminta Umul Fadel untuk mengambilnya Melihat anak itu mengencingi Rasulullah, Umul Fadel mencubitnya hingga menangis Dia berkata, engkau telah menyakiti Rasulullah dengan mengencinginya Mendengar Hussein menangis, Rasulullah SAW berkata, wahai Umul Fadel, engkau telah menyakitiku sebab engkau menyakitinya Engkau telah membuatnya menangis Rasulullah lalu meminta air dan memercikannya Ia lalu berkata, jika anak laki-laki cukup diperciki, sedangkan anak perempuan harus dicuci Umul Fadel wafat pada masa kehalifahan Utsman bin Affan Itulah kisah Umul Fadel Semoga dapat menambah ilmu serta iman, amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh